Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqo datam min lisani yafqahu pauli Amma Ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat pada video kali ini Kita akan mempelajari tentang Waktu mustajab di hari Jumat Dan tentang tiga amalan paling mustajab Yang dianjurkan dilakukan di waktu mustajab tersebut Tiga amalan ini termasuk amalan penghapus dosa Hampir mendekati seratus tahun Jika kita sanggup mengamalkan amalan ini Dengan rutin dan istiqamah Maka amalan ini Bisa menjadi sebab Turunnya rahmat Allah Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita Mari simak video ini hingga selesai Agar kita bisa mengetahui bersama-sama Tentang waktu mustajab di hari Jumat Berikut amalan-amalan yang dianjurkan Para sahabat menebar hikmah Meraih Berkah Channel Tentang waktu mustajab di hari Jumat Di antaranya Rasulullah mengabarkan Di dalam hadis berikut ini Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Bersumber dari Saidina Abu Said Al-Khudri Dan Saidina Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda Di hari Jumat terdapat Satu waktu mustajab Dimana jika ada seorang hamba muslim Yang memanjatkan doa Berdoa memohon kebaikan kepada Allah Dan bertepatan dengan waktu mustajab ini Maka Allah akan menganugerahkan Apa yang dia minta Waktu itu adalah setelah asar Berdasarkan hadis ini Sebagian para ulama menyimpulkan Bahwa waktu mustajab di hari Jumat Adalah waktu sehabis sholat asar Maka mari memanfaatkan waktu asar hari Jumat Untuk melakukan amalan-amalan sebagai berikut Pertama membaca sholat ummiyi sebanyak 80 kali Ini adalah amalan sholat khusus di hari Jumat Siapa yang sanggup merutinkan membaca sholat sebanyak 80 kali Setiap hari Jumat Maka diampuni dosa-dosanya hingga 80 tahun Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca sholat kepadaku pada hari Jumat Sebanyak 80 kali Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Selama 80 tahun Ada pun redaksi sholat ummiyi yang diajurkan dibaca setiap hari Jumat ini Ada beberapa redaksi berdasarkan beberapa riwayat Salah satunya adalah Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah Amalannya kedua Membaca istighfar sebanyak 70 kali Setiap hari rentang waktu asar sampai terbenam matahari Kita diajurkan membaca istighfar sebanyak 70 kali Jika sanggup rutin setiap hari Maka Allah ampunkan dosa kita hingga 70 tahun Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim Bahwa Rasulullah pernah bersabda Istagfirullah 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 Hendalah kita mempertahankan amalan ini Yang membaca istighfar sebanyak 70 kali Amalannya ketiga Memperbanyak berdoa Karena waktu asar hari Jumat adalah waktu mustajab Maka hendalah kita memanfaatkannya Dengan memperbanyak berdoa Boleh berdoa dengan doa apa saja Namun doa terbaik adalah doa ampunan Di antaranya dengan membaca doa ini Allahumma wufirli waliwalidayya Warhamhumma kama rabbayani sahirah 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 Ya Allah ampunilah aku Dan kedua orangtuaku Kasihanilah mereka Sebagaimana mereka telah mengasihani Dan membimbingku di waktu masih kecil Demikianlah waktu mustajab di hari Jumat Dan contoh-contoh amalan yang bisa kita amalkan di dalamnya Semoga kita semua dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat insyaallah barokah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya